Diduga bawa kabur aset pesantren, Ayah Atta Halilintar digugat secara perdata. Halilintar Anovial Asmit digugat secara perdata oleh salah satu pondok pesantren di Pekanbaru. Ayah Atta Halilintar ini diduga sudah membawa kabur aset milik Ponpes tersebut. Gugatan tersebut sudah masuk tahap persidangan dengan agenda mediasi. Sayangnya, pihak tergugat atau Halilintar Asmit tak hadir dalam persidangan. Pengacara Ponpes, Dedek Gunawan, menyebut semua berawal ketika Halilintar Asmit jadi salah satu orang kepercayaan di Ponpes bernama Al-Ansor tersebut. Namun, beberapa aset dibalik nama oleh Ayah Atta Halilintar itu. Meski sudah ada beberapa aset yang dikembalikan, tetapi ada beberapa aset yang juga belum dikembalikan. Dedek Gunawan mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga Ayah Atta Halilintar mengenai masalah ini. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban. Lebih lanjut, pihak Ponpes berharap Halilintar Anovial Asmit bisa hadir ke persidangan. Selanjutnya sehingga menemukan titik terang.